So, Kretonians, welcome back again to my channel ya guys ya Jadi di video gue kali ini, gue mau cerita ke kalian sebuah proyek yang sebenarnya nih udah berjalan dari lama Nah, dia ini baru aja masuk ke ranah cryptocurrency dan nama proyeknya adalah Bounty Hunter Si Bounty Hunter ini kemarin baru aja selesai ngadain IDO di launchpadnya komunitas nih guys Jadi, buat kalian yang pengen ikut proyek-proyek IDO gitu ya Mau nyoba untuk ikut proyek IDO gitu kan Kalian bisa coba kunjungin komunitas Nah, di komunitas ini nih gak ada tier gitu ya Kita best taking berapa aja untuk dapetin alokasi gitu Terus juga proyek-proyek yang ada disini nih semuanya terjamin gitu ya guys ya Nah, masalah nanti naik apa turunnya sih itu tergantung realisasi dari proyeknya tersebut Ya, tergantung market juga sih ya Sama marketingnya, ntar gimana gitu proyeknya Nah, Bounty Hunter ini apa sih guys? Jadi, Bounty Hunter ini yang gue tangkep gitu ya guys ya Dia ini kayak platform untuk para gamers NFT gitu ya Kalau di dunia cryptocurrency ini Dia kayak platform untuk para gamers NFT yang memudahkan kita untuk berinteraksi sama game-game NFT juga sih Misalkan mereka ada lagi Misalkan mereka lagi ada campaign Gini kita coba buka satu ya guys ya Nih, misalkan si DeFi Warrior Dia lagi yang mau ngadain giveaway gitu kan Nah, kita bisa tau berita ini tuh dari si Bounty Hunter ini Jadi, kita gak usah capek-capek untuk follow up terus telegramnya gitu kan Biasanya chatnya numpuk atau banyak gitu kan guys Itu biasanya kan bikin capek atau bikin males Nah, kita di platform ini nih udah dikasih tau gitu ya Ada giveaway nih Kita bisa ikut dengan cara jalanin quest gitu Nah, questnya nih gampang Kayak cuma masukin entry aja gitu guys ya Kayak biasa lah Kalau kalian udah sering ikut Airdrop atau giveaway gitu guys Nah, mungkin untuk proyek Bounty Hunter ini Gue gak review dari website Nadia ya guys ya Websitenya bagus Gue kuih bagus Tapi, gue lebih nyaman untuk review proyek ini dari white paper Nadia Karena white paper Nadia ini beda dari proyek-proyek NFT lainnya gitu guys Untuk websitenya mungkin kalian bisa coba kunjungin sendiri Nanti linknya ada di bawah tuh Gue kasih, kalian tinggal klik aja Supaya kalian gak nyasar gitu guys Oke Ini isinya sih sama ya Sama kayak proyek-proyek NFT lainnya gitu Tapi, white papernya aja yang beda mungkin Nah, ini core teamnya ya guys ya Jadi, seperti yang sering gue bilang Gue suka sama proyek NFT yang muka-muka para timnya tuh dilihatin langsung gitu ya Maksudnya dalam bentuk manusia gitu Karena kan biasanya banyak banget proyek NFT yang nunjukin muka si developernya atau CEO-nya itu Dia pake anime atau pake animasi gitu ya Jadi, kalo kayak gini tuh menambah kepercayaan para investor atau para user yang bakal pake si platform Bounty Hunter ini gitu guys Terus juga disini ada investor sama partnernya juga jelas gitu ya guys ya Dan ini kita langsung aja masuk ke white papernya dia aja kali ya Supaya gak kelamaan Nah, ini kalian kalo mau ke white papernya dia Kalian bisa coba aja klik yang deck nih guys Kalian klik yang ini Terus, ini tuh kayak informasi lebih lanjutnya dia nanti gitu guys ya Mungkin yang ini dulu aja kalian yang lebih cepet Nah, ini dia kayak ngasih tau ke kita kalo dia ini udah pernah ngehosting 3000 turnamen tuh guys Terus juga dia di platform media ini ada 250 ribu gamers yang udah terregistrasi Dan dia juga pernah memfasilitasi 300 ribu dolar price full gitu Itu gede banget ya guys ya Nah, terus ini ada tokenomicsnya nih ya Oke, ini mungkin gue bakal exit aja karena disini juga ada nanti Nah, ini dia white papernya nih Menurut gue lebih enak aja gitu ya Dilihat gitu Kalo project-project yang lain gitu kan Kayak cuman Ya namanya white paper sih emang Putih doang Kita cuman baca-baca doang Tapi ini kan berupa kayak presentasi gitu kan Jadi bacanya juga lebih enak gitu Personally gue aja gitu ya Nah, ini misi dari Ini misinya dari si Bounty Hunter Dia tuh pengen Misinya tuh To be the de facto platform of 4 gamers To discover and invest in crypto gaming and metaverse project ya guys ya Oke, kita next aja nih Terus juga dia juga ngasih ini ya Kayak chart Chart e-sport audience growth Karena kan gaming itu Dari tahun ke tahun tuh makin meledak gitu ya guys ya Dari Mobile Legends Terus lama-lama kayak sekarang nih Game NFT juga mungkin nanti akan meledak seiring perkembangan zaman gitu ya Terus kita next lagi Nah, ini juga dikasih lihat juga nih chart sama dia Unique Active Wallet Di bagian gamingnya tuh juga naik gitu ya Dari reset tadi ya Tapi disini ada beberapa tantangan untuk para gamers gitu kan Biasanya tuh exposure-nya limited Terus luck of gamers Sama banyak banget kompetitifnya lah gitu intinya Terus juga ini Bakalan kehilangan pekerjaan Limited opportunities Terus juga need discovery channel gitu kan Ini mah sebenarnya Permasalahan para gamers Umum ya Karena kan Biasanya orang-orang gamers tuh dipandang sebelah mata Dan tidak bisa menghasilkan gitu guys Nah, disini ada solusinya nih Si bounty hunter itu Dia nge-reach Si gamers ya Terus juga Dors 25 Dia punya community sebanyak ini Terus Dia juga punya Solusi yang unik Dan pastinya menyenangkan gitu Dimana Kita nih Harusnya nih Di dunia crypto tuh bisa main Sambil menghasilkan lah intinya gitu Terus juga dia menawarkan gaming as a career gitu ya Jadi Mungkin-mungkin ya Kalau misalkan kita gitu Sebagai user Yang menggunakan platform dari Si bounty hunter ini Kita bisa bermain sambil Menghasilkan intinya mah itu ya Terus juga Disini dia ada new way of play to earn Nanti gue juga gak tau ini apa nanti ya Terus juga one stop portal Oke Nah ini Fungsi dari si bounty hunternya ini Jadi ya Jadi dia mungkin ke depannya Bakalan ada launchpad juga disini ya Nih launchpad function Gue belum tau launchpad kayak apa gitu Gue gak tau ya Siapa tau dia Berbeda dari launchpad yang lain gitu Kayak komunitas tadi Terus ada smart contract Terus nanti kita bisa staking juga disini Dan ada wallet integrasinya nanti ya Jadi kita bisa ngehubungin wallet kita Kayak metamask gitu Ke platformnya si bounty hunter ini Terus ini Kortimen tadi Yang tadi gue tunjukin guys Dia ada 3 orang Singapura Dan 33 orang Indonesia Berarti banyak banget orang Indonesia ya Terus juga ini dia dapet investor dari venture Dan angel investor ya Sebanyak 3,3 juta US dollar Guys itu lumayan banyak ya guys ya Terus juga ini platform touchnya Dari 2019 nih Banti.io has been growing rapidly With 25% on month growth Nuh Dia dikasih tau Perkembangan dari platformnya dia lah ya Terus juga ini community partnershipnya Terus ada brand safety-nya Terus ini utility dari bounty tokennya nih Jadi kita kalau misalkan pakai token dari si bounty hunter ini bisa Untuk earn yield Win alokasi ini yang tadi gue bilang Terus bisa dapet airdrop Bisa di farm tokennya Terus bisa di trade untuk NFT juga Nah disini kalau misalkan di bounty hunter ini Dia ada tiernya gitu guys Kalau misalkan di komunitas tadi kan gak ada Nah makanya nih Mumpung harganya lagi murah sih Kalau gue pribadi ya guys ya Mungkin gue bakal coba Eh kemarin gue liat masih 16 juta ini Sekarang udah naik sih Mungkin gue kedepannya bakal coba Untuk invest dikit-dikit lah Disini sih guys ya Siapa tau aja Jadi hide and gem gitu kan guys Nyobain namanya juga lah Pakai uang dingin Tapi jangan lupa guys Dan ini gue gak nyariin ke kalian ya Ini kan gue cuman nge-share gue pribadi aja gitu guys Nah ini juga roadmapnya mereka Yang gue cerita tadi Dia udah mulai dari 2017 Berarti udah lama banget nih mereka jalannya ya Ya tahun ke tahun Dia mengalami peningkatan gitu ya guys ya Yang roadmapnya dijelasin dari awal tuh Sampai sekarang Nah jadi Terus ini nih Ada plan kedepannya Dia mau ngapain aja nih Ada disini nih Oh dia bikin crypto gaming project launch Paya ternyata guys disini ya Terus nih token omiknya Dia udah beres ya IDO-IDO nya udah beres guys Jadi skip aja Nah ini token distribusinya nih Segini ya Pembagiannya nih segini Ini tabel appendixnya dia Oke total koinnya itu Ada 500 juta doang Jadi ini price impactnya Pasti gede sih keliatannya ya Dan seperti biasa Kalau misalkan kita ikut private sell Atau pre-sell gitu ya Itu tergantung project sih Tapi itu biasanya ada Vestingnya Nah disini nih dijelasin gitu ya Vestingnya tuh Berapa gitu kan Tuh 20% money starting from Mon 2 Ini kalau ikut private sell Berarti dia Baru bisa jualnya tuh Di bulan kedua gitu guys Baru bisa dijual token-tokennya Dan itu juga Cuma 20% aja gitu guys Oke mungkin untuk review Dari project bounty hunter Cukup sampai sekian Menurut kalian gimana nih Project ini Menjanjikan apa enggak Atau misalkan Hidden Jam Atau bukan Karena Ini platform Untuk seperti ini nih Mungkin masih dibilang jarang gitu ya Yang bisa menghubungkan Project-project NFT gaming Sama para investor Atau mungkin user-user gitu ya guys ya Karena kan disini kita gampang banget nih Kalau mau cari giveaway kita Atau misalnya Ada campaign dari Suatu game gitu ya Kita bisa tinggal cari disini aja nih Misalkan gue coba ini Ah gue enggak tahu nih Project apa gitu kan Dan Dari sini kita bisa tahu Oh ternyata ada project ini nih Kita bisa coba ikut campaignnya Oke guys jadi untuk review project bounty hunter Cukup sampai sekian Thank you for watching Keep your eyes open And I'll see you guys on the next video Bye bye